Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah analisis informasi keuangan akan menjelaskan tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Saudara analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Langkah awal dalam analisis bisnis adalah mengevaluasi lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Analisis bisnis merupakan proses mengevaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Analisis bisnis di sini akan membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas lingkungan bisnis, perusahaan, strategi, serta posisi dan kinerja keuangannya. Saudara dalam buku yang menjadi referensi mata kuliah ini, kita akan menggunakan laporan keuangan Colgate, yaitu sebuah perusahaan produk konsumen global terkemuka. Saudara pernah dengar ya, ada produk Colgate, yang terkenal di Indonesia itu adalah pasta gigi. Tapi sebetulnya, Colgate ini memiliki beberapa merek terkenal di seluruh dunia, terutama di pasar perawatan mulut, perawatan pribadi, dan perawatan rumah. Perusahaan ini beroperasi di 200 negara di seluruh dunia. Kekuatan Colgate adalah pada popularitas merek dan sifat operasi yang sangat beragam. Saudara, untuk melakukan analisis bisnis, dibutuhkan informasi dari laporan keuangan. Sehingga analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Nah, Saudara, analisis bisnis itu bisa dibagi dua, yaitu evaluasi prospek dan evaluasi risiko. Ada pun pihak-pihak yang menggunakan analisis bisnis itu cukup banyak. Ada investor, kreditur, manajer, analis merger dan akuisisi, auditor eksternal, direktur, regulator, serikat pekerja, bahkan lawyer, dan pelanggan. Sedemikian pentingnya analisis bisnis ini, sehingga dipakai oleh banyak kalangan dengan berbagai kepentingan. Saudara, sumber informasi untuk melakukan analisis bisnis, itu bisa bersifat kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Untuk yang bersifat kuantitatif, tentunya terutama berasal dari laporan keuangan. Bisa juga dari statistik industri, dari indikator-indikator ekonomi, kemudian laporan-laporan penjualan, dan lain-lain. Kemudian informasi-informasi yang bersifat kualitatif itu bisa jadi dari visi misi, kalau yang sekarang itu kan dari website, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat jenis-jenis analisis bisnis. Saudara, analisis bisnis itu terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu analisis kredit dan analisis ekuitas. Kita akan bahas satu persatu nanti di slide yang selanjutnya. Kita ingat tadi, ada analisis kredit dan analisis ekuitas. Saudara, kita lihat yang pertama adalah tentang analisis kredit. Saudara, kreditur perdagangan atau kreditur operasi biasanya menyerahkan barang atau jasa kepada perusahaan dan berharap pembayaran dalam jangka waktu yang wajar. Seringkali ditentukan oleh norma industri kewajarannya. Sebagian besar kredit untuk kredit dagang itu biasanya berjangka pendek. Kisarannya adalah 30 hingga 60 hari. Sedangkan kreditur non-perdagangan dia menyediakan pendanaan kepada perusahaan dengan imbal hasil berupa janji ya, biasanya berupa perjanjian tertulis atas pembayaran disertai bunga pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, pendanaan ini biasanya dia berjangka pendek tapi lebih sering berjangka panjang. Nah, saudara, jadi dengan demikian kreditur itu bisa dibagi dua. Ada kreditur perdagangan, ada kreditur non-perdagangan. Nah, saudara, analisis kredit sendiri merupakan evaluasi kelayakan kredit. Evaluasi kelayakan kredit siapa? Yaitu kredit perusahaan. Ada pun yang dimasukkan dengan kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, fokus utama dalam analisis kredit adalah pada resiko, bukan pada profitabilitasnya. Analisis kredit ini memfokuskan pada resiko sisi bawah istilahnya. Analisis kredit sendiri mencakup analisis likuiditas dan analisis solvabilitas. Jadi, kalau analisis likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Sedangkan, solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dimana solvabilitas ini tergantung pada profitabilitas jangka panjang dan struktur modal. Nah, gitu ya. Tadi bagian yang kedua, saudara, adalah tentang analisis ekuitas. Saudara, analisis ekuitas ini terbagi dua, yaitu analisis teknis dan analisis fundamental. Saudara, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa investor ekuitas itu menyediakan dana kepada perusahaan dengan imbal hasil atas risiko dan manfaat kepemilikan. Investor ekuitas ini merupakan penyedia utama pendanaan perusahaan. Jadi, pendanaan perusahaan itu kan ada yang dari utang, ada yang dari modal. Nah, saudara, analisis ekuitas itu biasanya bersifat simetris. Jadi, dia menilai risiko downside dan potensi upside. Jadi, kalau orang nanam saham, ya, membeli saham, itu ada kemungkinan rugi, tapi juga ada kemungkinan mendapatkan dividen yang tinggi. Ya. Oleh karena itu, investor ekuitas itu biasanya dipengaruhi oleh seluruh aspek kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, kebutuhan analis mereka itu paling banyak diminati dan komprehensif. Ya. Jadi, banyak pengguna yang membutuhkan analisis ekuitas. Ya. Kemudian, kita lihat, saudara, lingkungan bisnis dan analisis strategi. Saudara, di sini kalau kita lihat ya, bagian yang berwarna biru, ini adalah merupakan lingkungan bisnis dan analisis strategi. kemudian yang di sini, kita lihat yang berwarna kuning kecoklatan, ini adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Jadi, saudara, analisis bisnis itu terdiri dari beberapa proses yang saling berkaitan. di mana analisis lingkungan dan strategi bisnis merupakan salah satu tujuan penting dari analisis bisnis. Analisis ini sifatnya subjektif dan kompleks. Untuk dapat menjalankan tugas ini secara efektif, maka analis itu harus mengadopsi perspektif interdisipliner, karena dia sifatnya tadi subjektif. Analisis lingkungan dan strategi bisnis itu terbagi dua, yaitu analisis industri dan analisis strategi. Nah, saudara, tadi saya sampaikan bahwa bagian yang berwarna kuning kecoklatan ini adalah merupakan analisis laporan keuangan. Di mana analisis laporan keuangan itu terbagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu analisis akuntansi, analisis finansial, dan analisis prospektif. Di mana analisis finansial sendiri terbagi tiga lagi, yaitu analisis profitabilitas, analisis aruskas, dan analisis risiko. Nah, kalau analisis-analisis laporan keuangan, ini tentu saja dia menggunakan bahan utama berupa laporan keuangan. nanti kita akan bahas satu persatu di slide yang berikutnya. Yang pertama adalah tentang analisis akuntansi. Saudara, untuk analisis akuntansi ini merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Di sini sering terjadi permasalahan dalam melakukan analisis akuntansi, yaitu adanya ketidakseragaman dalam akuntansi, yang menyebabkan permasalahan ketika melakukan komparasi, artinya menyebabkan adanya masalah komparabilitas. kemudian kebijaksanaan dan ketidaktepatan dalam akuntansi juga dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Apa saja? Nah, misalnya kita dapat lihat di sini masalah distorsi tersebut. Misalnya, manajer mungkin salah dalam mengestimasi. Kemudian ada earning management. kemungkinan perusahaan melakukan window dressing. Kemudian juga ada masalah dalam standar akuntansi. Dan semua ini merupakan resiko dari akuntansi. Kemudian, saudara, yang selanjutnya adalah analisis finansial. Saudara, penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja perusahaan di masa depan. Itu merupakan analisis finansial. Tadi di gambar, sudah saya sebutkan bahwa analisis finansial ini terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu analisis profitabilitas, dia mengevaluasi return on investment, kemudian analisis risiko, dan analisis arus kas. Yang selanjutnya, saudara, analisis prospektif. Analisis prospektif, namanya saja prospek. Jadi merupakan proses peramalan hasil di masa depan. Apa saja yang diramal, yaitu laba, arus kas, dan atau keduanya. Saudara, dalam analisis prospektif, kita tidak asal meramal, tapi angka-angka ramalan itu berdasarkan kinerja masa lalu. Ya, berdasarkan kinerja masa lalu. Di sini yang dilihat adalah, misalnya kita lihat di sini adalah lingkungan bisnis, dan analisis strategi, analisis akuntansi, dan analisis finansial. Kemudian, saudara, kita lihat di sini untuk aktivitas bisnis. Saudara yang namanya laporan keuangan, itu menginformasikan empat aktivitas utama. Apa saja? Yaitu aktivitas perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Nah, di sini kita lihat untuk aktivitas-aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis. Di sini ada aktivitas perencanaan. Apa saja yang direncanakan? Di sini kita lihat, bagian-bagian yang perlu direncanakan, itu adalah tentang pricing, kemudian taktik, itu juga harus direncanakan. promosi, kinerja manajerial, tentang distribusi, tentang kompetisi, dan tentang opportunities, atau kesempatan. Saudara, sekarang kita lihat untuk aktivitas bisnis lagi. Di mana aktivitas bisnis itu terdiri dari aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan aktivitas finansial. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa yang namanya laporan keuangan, itu merefleksikan aktivitas bisnis. sehingga perencanaannya akan terdiri dari investasi, operasi, dan pendanaan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa, di pertemuan pertama juga sudah saya katakan bahwa, untuk kita melakukan analisis laporan keuangan ini, maka kita memerlukan, ya tentu saja bahan pokoknya adalah laporan keuangan. Ya kan? Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri nanti akan terdiri dari balance sheet, laporan posi keuangan, kemudian, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan arus kas. Saudara, ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, maka sebaiknya saudara pahami dulu masing-masing elemen dalam laporan keuangan ini. Oleh karena itu, saudara, saya minta untuk mencari download laporan keuangan yang terdaftar untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saudara pelajari elemen-elemen laporan keuangan tersebut untuk kemudian kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, saudara, untuk dapat memahami materi ini dengan baik, saudara perlu membaca buku referensi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Pelajari lagi buku-bukunya, Anda baca dengan teliti dan seksama. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.